Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa ratusan keluarga berdesakan menunggu kedatangan 74 Jemaah Haji, Kloter 18 yang berasal dari Kabupaten Mamuju Tengah, Sulawesi Barat. Dari ke-74 Jemaah Haji tersebut telah mengikuti hasil tes antigen dengan hasil non-reaktif, sehingga tidak perlu mengikuti tahapan karantina. Suasana haru terlihat saat pihak keluarga dengan Jemaah Haji asal Kabupaten Mamuju Tengah bertemu. Pihak keluarga merasa haru Jemaah pulang dengan kondisi selamat sampai di tanah air. Pihak keluarga yang menunggu kedatangan Jemaah Haji asal Kabupaten Mamuju Tengah, rela berdesakan sejak siang demi bertemu keluarganya yang baru saja tiba melaksanakan ibadah haji tahun 2022. Meski dibawah terikmat hari, namun tidak menyulutkan antusiasu warga untuk segera bertemu dengan keluarganya yang tiba di Kabupaten Mamuju Tengah dengan menggunakan bus. Sementara itu dari ke-74 Jemaah Haji asal Kabupaten Mamuju Tengah ini telah mengikuti tahapan tes antigen sebelum dipulangkan ke tanah air. Hasil non-reaktif membuat tahapan karantina penanggulangan virus COVID-19 tidak diberlakukan. Jemaah Haji diperbolehkan langsung pulang ke rumah masing-masing. Sudah jelas dari awal harus menggunakan masker ini sama dengan jarak ya. Terus sebelum pemberangkatan memang Jemaah Haji dilakukan vaksinasi sepanjang tiga kali. Tiga kali ya? Vaksin satu dua sama bos. Terkait vaksin ini apa dan sebagainya? Vaksinnya enggak ada. Alhamdulillah tidak ada. Jemaah Haji enggak ada yang sakit apa dan sebagainya? Jemaah Haji sempat ada yang sakit tapi teratasi. Berapa orang? Ada satu orang tapi alhamdulillah teratasi dengan cepat. Selama pelaksanaan ibadah haji, tim kesehatan yang turut serta mendampingi 74 Jemaah Haji asal Kabupaten Mamuju Tengah ini tidak menemukan adanya gejala penyakit yang serius. Meski satu di antaranya sempat mengalami sakit, namun dapat teratasi dengan baik. Dari Mamuju Tengah, Wahid Ainews melaporkan. Dari Mamuju Tengah, Wahid Ainews melaporkan. Dari Mamuju Tengah, Wahid Ainews melaporkan. Dari Mamuju Tengah, Wahid Ainews melaporkan.